Seorang bocah berusia 5 tahun bernama Rayan meninggal dunia setelah terjebak dalam sumur sedalam 32 meter selama beberapa hari. Bahkan tim pencarian dan penyelamatan harus mengerahkan bulldozer untuk menggali parit paralel. Rayan juga menjadi trending topic di media sosial dan menjadi sorotan dunia. Diberitakan, Rayan jatuh ke dalam sumur sedalam 32 meter yang terletak di luar rumahnya di desa Ikhran di Provinsi Sefsyouen Utara, Pegunungan Maroko pada selasa 1 Februari malam. Kemudian pada Jumat 4 Februari, tim penyelamat mulai menggali terowongan horizontal untuk mencapai Rayan yang terperangkap. Tim penyelamat menggunakan tali untuk mengirim oksigen dan air ke bocah itu serta kamera untuk memantaunya. Pada Sabtu pagi, Kepala Komite Penyelamatan Adel Hadi Tamrani mengatakan tidak dapat menentukan kondisi Rayan. Kantor berita MAP Maroko mengatakan para ahli bidang teknik topografi diterjunkan untuk membantu evakuasi Rayan. Tamrani berbicara kepada televisi lokal 2M mengatakan bahwa tim penyelamat masih terus menggali 2 meter untuk mencapai lubang tempat Rayan terperangkap pada Sabtu malam. Mereka berhati-hati karena menghindari tanah longsor atau retakan. Butuh sekitar 5 jam untuk menyinggirkan batu karena penggalian yang lambat. Ayah Rayan sedang memperbaiki sumur ketika putranya jatuh. Tetapi awalnya ia tak menyadari kemana perginya bocah itu. Ibunya mengaku keluarga telah mencari Rayan di sekitar rumah dan tidak menyangka bahwa putranya jatuh ke dalam sumur. Rayan ditemukan berada di dalam kedalaman sekitar 30 hingga 32 meter setelah ibunya mendengar tangisan. Rayan diketahui terjebak dalam sumur selama 5 hari terhitung sejak selasa kemarin. Pucah itu ditarik keluar dari sumur pada Sabtu malam setelah tim penyelamat melakukan proses evakuasi yang panjang. Namun sayangnya ia tidak bisa diselamatkan dengan keadaan hidup. Terima kasih telah menonton! Sekian informasi wiki update kali ini, nantikan informasi lainnya hanya di kanal Youtube Tribun News Wiki Official. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!